Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya merasa bangga sekali dan juga sangat bersemangat karena saya berada dalam kerumunan content creator yang luar biasa dan kali ini tugas saya tidak terlalu mudah karena justru saya harus memandu diskusi untuk mereka yang disebut dengan content creator, padahal mereka profesinya sudah sibuk banget. Ada yang sudah jadi menteri di kabinet, sudah jadi kepala daerah, pengusaha tapi masih tetap membutuhkan platform digital Youtube untuk mengembangkan konten-konten mereka. Saya langsung panggil narasumber saya siang hari ini, saya mulai ladies first Ibu Susi Pujastuti ya menteri KKP, periode 2014-2019 seorang pengusaha sejak muda dan sekarang dia menjadi independent activist yang sekarang sedang menggunakan tongkat. Jangan ditanya kenapa dia pakai tongkat, saya langsung mau digebuk karena alasannya sangat tidak heroik. Saudara-saudara, berikan tepuk tangan pada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, lalu Wali Kota Bogor Bima Arya, dan last but not least Mbak Putri Tanjung. Semoga dengan pilihan atau narasumber yang berbobot, berkualitas, punya latar belakang yang berbeda meskipun mereka seorang konten creator, mudah-mudahan dengan komposisi ini maka pilihan rambut putih tidaklah menjadi pilihan satu-satunya, karena juga ada rambut yang kecoklat-coklatan, rambut yang tetap hitam meskipun ada layan abu-abunya atau rambut putihnya, hitam legam seperti Mbak Putri, dan ungu tentu saja. Saya mulai dulu dari Bu Susi, Bu Susi ini pengusaha, pemilik maskapai penerbangan, tapi terkenal sekali terpunya konten. Nah apa yang membuat Bu Susi merasa perlu untuk menjadi seorang konten creator? konten creator itu kan publik yang kasih nama. Kalau menurut saya, saya ingin manusia ini punya kebutuhan to share, to be also recognize. dan yang paling penting kita tuh ingin moving people to do better thing, untuk menjadi mendapatkan inspirasi, mendapatkan idea, mencerahkan, membuat orang lebih pintar, membuat orang lebih aware, membuat orang juga lebih connected, apalagi pada saat pandemi. Itu kan hal yang satu-satunya kita bisa komunikasi dengan orang, karena seringkali kita berpergian sulit, ketemu orang sulit, takut juga kan. Jadi saya pikir apapun namanya konten creator kah, youtuber kah, whatever, yang penting kita ini kan sharing and keep communicating. that is basic human being itu, komunikasi, tanpa komunikasi, without communication ya... Jadi Ibu gak taken for granted sebagai Menteri, yaudah orang yang harus apa namanya mendatangi, tapi you do it you know dengan sendiri gitu, tidak merasa bahwa sebagai Menteri orang lah yang harus ke Ibu, tapi Ibu lah yang mendatangi orang-orang itu melalui the digital platform. Ya kalau aku harus datangin orang-orang semua ya tidak mungkin toh. So jadi aku share supaya orang juga masih mengerti, bukan popularitasnya Rosie, tapi mereka mengerti bahwa Indonesia tuh so big, everything about Indonesia, culture-nya, negerinya, manusianya, budayanya, everything itu kita mesti share kan. Dan juga segala hal tentang lingkungan, karena itu my passion dari dulu ya kalau jadi Menteri saya bisa perintah sana, perintah sini kasih tau media kau tulis sini tentang lingkungan, tentang laut, Nah setelah aku tidak jadi Menteri gak bisa perintah toh, what I can do, ya inspiring saja, memberi tahu sharing konten-konten tentang sampah di laut, stop using single use plastic bottle dan lain sebagainya, beach clean up, tanam mangrove, stop penggundulan hutan, paddling, that is another hobby, also good for people to know kan. Kalau Pak Ganjar sebagai gubernur mengapa membutuhkan platform digital, mengapa membutuhkan perlu memasukkan konten-konten itu, apa memang Pak Ganjar sebagai gubernur kurang pekerjaan? Iya sebenarnya kurang kerjaan memang, kan kerjaannya gubernur gitu-gitu aja, dan ada nyebelin, tanda tangan banyak gitu kan, tapi komunikasi yang tadi Ibu saya sampaikan sharing kepada publik itu kan kurang. Jadi Mbak Rosy awalnya saya sebenarnya menggunakan medsos untuk berkomunikasi, tapi terlalu pendek itu. Dulu kan selalu dibatasi durasinya ya? Betul, paling cicat orang komplain begitu ya, kalau komplain ya publik ke pemerintah apa sih yang paling gampang? Saya pernah nanya, lalu saya buatlah survei kecil melalui aplikasi yang ada di situ. Jadi kalau kamu mau komplain ke pemerintah, apa yang mau kamu pilih? Kamu datang ke kantor, kamu nulis surat, kotak pos masih ingat nggak? Masih ingat ya posisi kotak pos? Ya biasanya ingat kotak pos, berarti sudah tua betul. Terus kemudian kamu WA, SMS, telepon atau medsos? Nomor satu medsos. Jadi sebenarnya saya awalnya hanya membuka ruang sebanyak mungkin untuk orang bisa komplain. Lalu kenapa pakai Youtube saat itu? Ternyata banyak yang mesti dijelaskan. Sehingga orang perlu ya agak sedikit lengkap, kadang-kadang saya share data di situ, saya ceritakan hal-hal yang melatari kenapa sebuah keputusan diambil dan seterusnya. Awalnya itu aja Mbak untuk bisa menjelaskan lebih banyak di luar ruang-ruang tertutupi. Jadi ada kebutuhan untuk menjelaskan public policy pada publik? Ya. Saya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri ini punya dua TV. punya media online. Kayaknya hampir semua media mainstream itu their own by you gitu. Kenapa masih butuh platform digital? Oke, selamat siang. Aku agak deg-degan karena sebelahnya orang-orang hebat ya. Jadi kalau TV itu kan punya bapak ya. Itu kan punya bapak. Jadi bukan punya aku. Jadi aku pengen berkontribusi lah gitu kan. Udah dipercisa bapak masuk ke Citicorp, apa ya kontribusinya gitu. Jadi dari dulu sebenarnya udah sering keliling Indonesia lewat platform creativepreneur. Waktu itu Ibu Susi adalah salah satu yang bantuin juga. Untuk menyebarkan komunikasi soal pentingnya creative entrepreneurship. Tapi waktu itu kita ke kota-kota offline. Nah abis itu kita tapi cuma bisa menyapa 3,7 juta orang dalam waktu 7 tahun. Kita ke beberapa kota lah 20 kota waktu itu ada Pak Ganjar juga di Malang gitu. Jadi abis itu merasa aduh kalau misalkan 3,7 juta butuh durasi 10 tahun. Dan media yang tepat untuk kita bisa reach lebih banyak audience dengan cara yang lebih cepat gitu. Karena kalau harus melalui semua kota itu. Betul, lama banget nih kayaknya gitu. Dengan semua keterbatasan yang kami punya. Akhirnya waktu pandemi kita banyak ide-ide kreatif. Dan kita ingin bikin beberapa konten-konten yang insya Allah bisa meng-inspire banyak orang. Yaudah kita bikin media sendiri deh gitu namanya CXO Media. CXO Media itu juga barengan Youtube nih ya. Dimana ya platformnya gitu. Abis itu kita melihat apa ya platform yang tepat atau kita bikin platform sendiri. Tapi akhirnya kita memilih Youtube. Karena kita merasa Youtube adalah platform yang digemari semua orang. Dan Youtube itu adalah platform yang authentic menurut aku. Karena mereka men-support a very good quality and high quality content gitu. Jadi kita merasa yaudah UIUX nya juga bagus. Udah terbiasa orang-orang untuk memakainya. Jadi kita memilih platform Youtube. Apakah menurut Putri ini sangat efektif menjangkau anak muda. Millenials terutama. Oh iya sangat-sangat efektif. Dan apalagi CXO Media sekarang fokusnya di Gen Z. Jadi 1996 ke apa lebih muda lah ya gitu. Jadi very effective. Terus juga yang paling aku senang adalah jangkauannya luas. Jadi gak cuma di kota-kota besar. Tapi juga bisa apa namanya ke kota-kota kecil. Bahkan juga lebih global. Dalam arti kita bisa akhirnya bekerja sama sama Youtuber luar. Sama apa namanya banyak banget partner-partner dari luar yang ngelihat kita dari Youtube. Jadi itu sih Mbak. Thank you Put. Mas Bima, pasti saya menduga sebagai untuk mendeliver kebijakan publik atau public policy sebagai seorang wali kota. Tapi apa yang paling sangat mempengaruhi Mas Wali menggunakan platform digital ini sebagai seorang kepala daerah? Yang paling berbahaya bagi pemimpin atau pejabat publik itu kalau gak nyambung atau gak connect sama warga. Dari dulu usaha pemimpin kan itu. Zaman orang baru kan Pak Harmoko misalnya muter, komunikasi sambung rasa, Pak Harto klom pencapir. Itu kan supaya connect, supaya nyambung. Dulu ya off air atau radio atau TV. Nah sekarang lihat aja datanya. 90% pengguna sosmed itu pakai Youtube dan Google misalnya. Itu membuktikan bahwa kalau kita gak masuk ke situ, kita gak deket, kita gak nyambung. Bahaya, gak nyambung dan gak deket, kita ke kanan warga ke kiri. Padahal kita kan dipilih oleh rakyat. Direct election loh. Jadi menurut saya yang paling pertama adalah supaya kita nyambung, supaya kita connect. Yang kedua, supaya semua tahu wali kota atau gubernur itu gak tidur loh. Kita itu udah ngerjain ini, belum ngerjain ini dan akan kerjakan itu. Wali kota gak tidur, sibuk bikin konten. Iya, gue beneran sampe rambut putih. Nah, saya tuh sampe dibully, Rosy, dibilangin wali konten. Jadi, nah itu deh wali konten ya. Ya daripada gak ngapa-ngapain, mending buat konten. Tapi apa, apa manfaatnya dibandingkan mudaratnya? Meskipun dibully, dikritik sebagai wali konten, mengapa menurut seorang Mas Bima bahwa ini jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya? Ya karena kita kemudian bisa lebih tahu apa yang warga inginkan dan warga lebih tahu apa yang kita lakukan. Kalau suka dan gak suka biasa lah, masa kita pengen semua suka sama kita? Gak mungkin gitu. Yang penting orang tahu, oh Bima mau bawa Bogor kesana. Oh Bima belum melakukan ini, kan kira-kira gitu. Nah tapi memang hari ini yang challenging itu adalah gimana kita bisa meramu supaya algoritmanya pas. Kadang-kadang kalau terus serius, kita kan suka ambisi ya. Ini pengen inspiratif, pengen edukatif, tapi gak ada juga. Di sisi lain... SIO-nya gak dapat, algoritmanya gak dapat. Gak dapat. Di sisi lain tiba-tiba tim bilang kita main recehan aja, yang pokoknya yang kekinian banget lah. Tapi rasanya jadi konyol dan gak edukatif gitu kan. Padahal kan kita pemimpin, bukan pelawak, bukan entertainer, kira-kira gitu. Nah jadi dari dulu sampai sekarang challengingnya itu Rosy, sama tim itu kan kita selalu bagi tugas. Coba cek deh gimana caranya, edukatifnya ada, inspiratifnya ada, gak recehan, tapi tetep ada yang nonton, kira-kira gitu. Itu challenge ya sebenarnya, karena satu sisi YouTube ini ingin kita gunakan untuk mendeliver message, untuk kebaikan publik, public policies, tapi gak ada yang nonton. Ya kan, tapi coba kalau misalnya Mas Ganjan mau bikin konten, tapi judulnya SIO-nya rambut putih. Nah pasti itu menjadi trending, padahal mungkin isinya bukan itu gitu. Jadi kadang-kadang harus isi dan judul itu sesuai dengan algoritma, itu kan sebenarnya yang ingin Mas Bima katakan. Lebih jauh lagi, lagunya kadang-kadang kan gitu, kita kalau diskusi sama tim ini jangan pakai lagu ini, ini algoritmanya lagi gak ini kan gitu. Jadi agak lucu juga gitu. Bu Susi pernah gak kayak begitu, mikirin kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada, karena saya tidak serajin Pak Arya Bima, tidak serajin Pak Ganjar. Saya biasanya hanya berdasarkan feel apa yang menjadi ingin saya share, ya kita buat. Tapi tidak terlalu aktif banget, rutin, reguler, enggak. Tapi ya itu cara yang terbaik untuk kita bisa sharing banyak hal. Pokoknya Ibu rekam aja sebagai konten, udah jalan, pokoknya biarkan aja mau banyak atau enggak, enggak peduli ya. Enggak terlalu. Enggak terlalu peduli. Karena biasanya kalau Bu Susi misalnya, pernah gak Ibu melihat diantara yang nonton kalau bilang soal public policies, isu-isu lingkungan, yang nonton dikit. Tapi kalau Ibu lagi ngomongin tato di kaki atau misalnya lagi paddling, itu jauh lebih banyak. Saya tadinya kan gatek Rosi, yang ngurusin begini biasanya anak-anak sama asisten kan kita enggak tahu. Tapi biasanya dikasih tahu, oh Bu ini yang nonton banyak, reaksinya seperti ini, oh bagus. Kalau begitu besok bersih pantai kita masukkan ke YouTube gitu supaya inspiring orang lain. Mungkin one day saya bisa serajin Pak Arya Bima, Pak Ganjar gitu kan. Kalau aku seringnya emang marah-marah sesuai dengan rambut merah ini kan, rambut putih. Apa Pak Ganjar, Bu Susi emang sering marah-marah ya? Bu Susi itu penampilannya kan marah. Marah, makanya kalau ngobrol ini, ini Susi si milikidi gitu. Cuman asik aja tadi tuh yang ditampilkan sosok seorang Susi gitu ya, kalau menampilkan ya seperti itu. Terus apa sih celometannya ya, tenggelamin aja gitu. Agak ngamuknya jadi jadi brand gitu kan. Dan akhirnya nemu kliknya kan gitu. Pak Ganjar sering juga ikut berpikir enggak apa ya ini supaya dia banyak viewersnya. Buat apa kita posting konten kalau enggak banyak yang nonton kan? Ya sama Mbak, sebenarnya publik itu kalau saya politisi, pejabat, ya puasanlah dengerin pejabat pidato. Udah pidatonya baca tek, enggak lihat audiens, kalimatnya formal, enggak Mbak. Enggak ada isinya lagi, ngapai nyebelin gitu. Maka sebenarnya kita mulai berpikir keras bagaimana pesan kita bisa sampai kepada mereka. Maka perlu menyampaikan dengan enak, receh itu ternyata penting. Receh itu penting? Penting. Ternyata suatu ketika saya dikritik keras. Apa ini gubernur ngomongnya receh gitu. Daripada kamu ngomongnya enggak jelas kira-kira gitu kan. Tapi kan enggak bisa saya omong kan. Cuma orang lupa ada tontonan menarik. Saya datang ke Gunung Turgo di Jogja mau lihat anggrek. Tiba-tiba lewat kampung kecil. Pintu mobil saya buka. Eh Pak Ganjar, Pak Ganjar. Apa? Bukan. Iya Pak Ganjar, bukan. Siapa? Tugiman. Lalu dipotong oleh teman-teman. Cerita saya komunikasi sama anak. Terus saya kasih giveaway kepada mereka. Satu anak itu mengucapkan dua kali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang kedua, orang kemudian ngobrol sama mereka. Terus saya posting di seluruh medsos saya. Penontonnya 22 juta. Terus kemudian berkembang. Lalu saya dikritik keras. Saya hanya bilang saja. Tahu enggak kalau anak itu butuh perhatian. Tahu enggak kalau orang tua itu lihat anak mesti perhatian sama mereka. Dan tahu enggak anak-anak itu kalau bercanda itu dia akan bahagia. Orang lupa. Jadi seolah-olah kalau pidato yang gimana Kang Bima? Teriak yang inspiratif gitu ya. Dan enggak didengerin. Emang apa lu? Gitu kira-kira. Maka pengalaman begitu ya? Ya pengalaman begitu. Dan seringkali kisah inspiratif mereka yang kita jadikan tamu. Saya punya. Saya jadi hostnya gitu. Dulu kita tayang di TVRI. Terus kemudian selesai. Terus saya itulah terinspirasi buat Youtube. Terus kemudian kita undang mereka-mereka yang punya cerita baik. Umpama eh kok saya nemu ada orang peduli sama ODGJ ya? ODGJ ini keren. Suami istri. Saya datengin. Mau enggak kita ngobrol? Mas Ganjar aja yang kesini. Oke. Kamu lagi dimana? Hari ini saya dapat klien. Kliennya adalah mencari orang itu agar mau pulang. Wah luar biasa. Jutaan pasti orang menonton. Berarti kalau aku tarik benang merahnya. Mas Ganjar memilih cara untuk mendress message itu. Adalah tidak melulu tentang pidatonya. Tetapi mencari human sample. Sebenarnya iya. Bahkan problem masyarakat itu. Problem masyarakat itu. Meskipun saya sampaikan pada mereka. Kalau kamu mau melihat public accountability saya. Sebenarnya gampang. Kamu ikuti aja message saya tiap hari. Karena kegiatanku ada di situ. Sebenarnya untuk menunjukkan kepada mereka apa sih yang sebenarnya dikerjakan. Dan ketika nanti itu menjadi diskursus yang sangat ramai. Perdebatan yang sangat ramai. Sebenarnya jejak digital ini bisa dijadikan referensi buat mereka. Tentang apa yang sudah dilakukan. Iya. Jadi kadang-kadang kita kumpulin lagi. Nah YouTube kemudian saya pakai untuk menjelaskan secara lengkap. Oh ternyata ada banyak sekali pertanyaan soal ini. Saya mesti menjelaskan. Cuma mungkin biar tidak disalahpahami Pak Ganjar. Ketika kita menggunakan istilah receh itu bukan kemudian tidak punya kualitas. Atau mendowngrade kualitas pesannya. Tetapi mungkin treatmentnya yang dibuat jangan terlalu serius atau complicated. Itu yang dimaksud dengan receh. Karena anak-anak milenial kan juga kan sebenarnya mereka punya kecerdasan. Hanya mereka tidak ingin melihat segala sesuatu itu dibikin ribet gitu kan. Mungkin buat putri bisa meredefinisi ulang kata receh itu. Karena kita akan jadi terjebak receh-receh. Tapi jadinya gak ada isinya gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya di CXO salah satu programnya itu bareng sama Mas Deddy. Deddy Kogusher sama Deddy K. Oh musuh aku itu. Kenapa dia gak diundang. Dia gak mau datang karena ada. Memang biar gue ajak gelut lagi tuh orang. Terus waktu itu Deddy tuh sempet telepon aku terus dia marah. Dia marah biasalah ya. Dia marah karena programnya namanya Tanyaku Terjawab Sudah. Jadi kita ngebahas soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin quote-unquote agak receh. Yang tadi kayak misalkan kenapa nasi padang kalau dibawa pulang jadi lebih banyak daripada makan disitu. Padahal kita ngomongin soal sejarah Indonesia dan segala macemnya gitu. Nah waktu itu si Deddy marah. Kok kenapa put? Kok lo gak clickbait? Jadinya kan dikit banget yang nonton gitu. Padahal ini gue sama Radit tapi yang nonton cuma 500 ribu gitu. Lo harusnya kalau gue harusnya di atas 5 juta gitu kan. Siapa dia sombong kamu Deddy. Luar biasa ya Deddy kalau gue share ini ya. Terus abis itu akhirnya kita define lagi sih sebenernya. Klikbait itu apa, ada gak sih batasnya dari clickbait atau kerecehan gitu. Ternyata based on survei yang udah kita FGD-in bareng-bareng di Sekso. Sebenernya anak-anak muda sekarang apalagi Generation Z gitu ya. Millennials and Generation Z. Iya betul kita butuh sesuatu konten yang gampang dicerna. Itu sebenernya itu sih kuncinya. Gampang dicerna, entertaining tapi dapet sesuatu. Tapi sebenernya sebagian besar tuh haus loh. Akan hal-hal yang gak semuanya harus direcehin. Karena mereka juga kritis. Betul. Karena mereka kritis gitu. Mereka pingin ada program-program atau konten-konten yang punya set of values yang sesuai sama mereka. Nah sekarang karena algoritmenya dan kontennya itu semuanya menuju ke hal-hal yang seperti itu. Jadinya kan banyak nih creator-creator yang mengikuti pola tersebut agar viewersnya banyak. Nah jadinya ada segmentasi anak muda yang gelisah dan craving for something yang sesuai sama valuesnya gitu. Seberapa sering kamu jadi dilema gitu. Satu sisi ingin inspiring, empowering, mencerdaskan tapi sisi lain kamu tahu bahwa ini harus clickbait, harus SEO-nya jalan. Dulu waktu Deddy telepon-telepon gitu agak juga mas Deddy telepon agak juga bimbang sih ini gimana ya. Kalau gak takutnya juga gak sustainable lagi bisnis CXO-nya gitu kan ada di platform Youtube. Tapi ternyata pas udah ngobrol sama banyak teman-teman dari Youtube juga dan segala macam. Sebenarnya justru authenticity yang kita punya. Authenticity sih betul. Kita tuh being authentic, being original kita stay true to our values. Kita juga milih partner dan klien juga harus sama sesuai gitu ya sama yang values kita. Ternyata Alhamdulillah justru jalan dan menjadi original dan beda. Ya. Very good Putri tepuk tangan dulu dong. Aku rasa betul loh itu kata kuncinya emang authenticity. Betul, betul. Jadi saya lihat kalau yang terlalu artificial itu juga one is booming and then suddenly is no appetite. Dari masyarakat tidak mau click lagi, tidak mau apa. Yang aku makanya kadang-kadang heran kan. Aku gak ngapa-ngapain, gak bikin apa, gak terlalu apa. Tapi ternyata ya yang suka dan nge-fan banyak aja gitu. Walaupun kadang-kadang lebih banyak trouble-nya daripada enaknya gitu kan. Kalau jalan sama aku stop berapa kali. Mereka senang aja liat kalau ada perempuan sarap gini. Emangnya loh enggak apa. Mohon maaf hadirin, kita ini partner in crime sometimes. So, but Rosie sometimes is, 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 is. Rahasnya bu. What happened in Pangandaran stays in Pangandaran. Oke. Mas Bima gimana? Jadi kan punya dilema juga tadi. I think this is something yang selalu Mas Bima rasain juga. Receh itu wajar orang butuh hiburan. Tapi kalau pemimpin main recehan terus. Itu kan bukan bosen. Tapi tugas kita kan bukan kesana gitu. Jadi yang penting porsinya saya kira. Kalau mau receh-recehan mungkin 10%, 20%. Kalau wali kota bupati 100% recehan ya apa bedanya sama Mas Deddy misalnya. Yes Deddy kamu dibully lagi. Misalnya gitu. Nah tetapi yang sangat tidak mudah adalah gimana kita combine mix itu. Jadi menarik tapi substance-nya ada itu gak mudah. Gak mudah. Nah disitu lah gimana caranya kita bisa punya content creator yang bisa bantu kita buat seperti itu. Mas Ganjar kan sebagai gubernur harus bicara ideologi juga. Saya harus bicara nilai gitu. Gak mungkin kita hanya berbicara hal yang lucu-lucu terus kan. Nah tapi supaya itu nyampe kita perlu di feeding, perlu dibantu. Perlu collab, perlu di feeding untuk lo algoritma yang pas dan lain-lain gitu. Content creator. Mas Ganjar apa dari konten di Youtube yang menurut Mas Ganjar it's very impactful. Punya satu selain tadi Tugiman atau yang ODGJ. Yang nonton banyak waktu itu saat saya menghadapi demo. Demonya gede, udah ngamuk, pokoknya gubernur musti turun dan saya turun lalu saya naik panggung saya negosiasi di atas, selesai. Mereka bubar baik-baik. Itu yang paling impactful? Menurut saya iya dan pada saat itu terus berimpact bahwa kawan-kawan mahasiswa demo saya izinkan. Tapi seandainya Anda masih bisa diskusi dengan saya silahkan diskusi dengan saya. Kenapa menurut Mas Ganjar itu banyak ditonton? Saya tidak tahu. Pasti orang punya penilaian masing-masing. Tapi katanya pada saat itu lagi nggak banyak orang nemuin pendemo begitu. Kalau saya kan dulu suka demo juga. Kan kira-kira perasaannya kayak begitu aja kan gitu. Itu satu. Yang kedua sebenarnya ada yang message ingin kita sampaikan kepada ke audiens gitu ya. Message-nya apa sih sebenarnya? Umpama saya bicara stunting. Reflex saya kalau ketemu ibu hamil pasti saya tanya, hamil ya? Berapa bulan? Anak nomor berapa? Sebenarnya pertanyaan itu adalah pesan atau edukasi kepada publik bahwa ini anak nomor berapa? Siap-siap KB. Awas stunting. Sudah diperiksakan apa belum kandungannya. Sehingga saya sangat excited betul ketika melihat beberapa ibu kader kesehatan itu dia menjawab. Berapa orang hamil di desa ini? 14 mbak. Sepuntan. Berapa kemudian yang kandungannya bermasalah? Dua pak. Wah kalau udah kayak gini saya bilang ini selesai urusannya. Ini pesan penting. Tapi cara saya membawakan tidak bisa begini. Bapak ibu saudara-saudara apakah ada yang bisa memberikan informasi kepada saya berapa ibu hamil di sini? Apakah dengan bercanda seperti itu saya biasa udah bawa giveaway. Macem-macem. Anak-anak saya suka kasih mainan. Ya Pak Jokowi ya suka bagi-bagi kaos. Kaos enggak mbak. Giveaway gitu. Ya pokoknya mainan terus kemudian saya kasih apa. Kalau enggak saya tanya, ibu sudah punya ini sudah punya itu dan dia wah senang sekali. Untuk memberikan reward kepada orang yang sebenarnya berprestasi tapi saya sampaikan kepada publik dengan cara yang agak santai. Jadi memang Pak Ganjar ini punya triknya sendiri untuk mendeliver message supaya memiliki impact ke publik yang menonton platform digital Pak Ganjar. Satu lagi, waktu kemarin KPK hadir, Baris Krim hadir, saya bilang di belakang Gali Anci itu Gali, wah silahkan laporkan ke sini. Sekarang semua lapor ya satu minggu tutup, satu minggu aja. Habis itu hidup lagi, habis itu saya sampaikan saya angkat lagi ke permukaan. Itu message-nya luar biasa. Ini contoh aja sebenarnya yang bisa dari... Momen-momen yang memang Pak Ganjar masukkan sebagai konten ya. Ya, ya. Termasuk yang paling langsung cepat dimasukin ke konten itu kalau nggak salah nganter Mbak Puan waktu itu. Itu paling cepat, belum selesai acaranya udah di-upload. Iya dong, kan itu penting Mbak. Ya udah nggak usah dibahas. Pak Balil kan bilang gitu kemesraan ini jangan cepat berlalu. Nggak usah dijelaskan. Kan nanya tadi, ya udah aku pulang aja ini. Kan aku cuman bilang salah satu konten yang paling cepat di-upload itu nganter Mbak Puan. Tips telan tuh pasti. YouTube itu selain household untuk education, untuk sharing konten macam-macam, juga untuk untuk menaikan friksi jadi itu, politik gitu ya. Menghangat, mendamaikan. Nggak usah dibahas. Saya beliau dulu pernah punya pesan khusus tapi ngga usah saya ceritakan. Ngga usah nanti, nanti 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 nanti. Yaudahbau yang lainnya itu. Pernah ngitung gak Bu Susi? Dari Youtube apa dampak ekonominya? Saya pikir sangat besar ya, banyak orang-orang di kampung-kampung bikin menjadi kreator apa, lalu fannya banyak, dapat dari income, dari iklan, dari segala macam. It's a good thing untuk memberikan opportunity pada orang yang sulit akses untuk menjadi pegawai atau apa. Banyak juga karyawan kita yang misalnya keluar, oh saya mau ini mau bikin kreator, mau kreasi di Youtube, di rumah, di kampung. Jadi memberikan opportunity kepada orang-orang dalam kapasitas kecil untuk menjadi independen. Small UMKM, micro UMKM yang self-sufficient, seperti kadang-kadang saya bilang di grup kita manajemen Susi Air, saya ini sekarang dengan bicara misalnya di undang seminar atau di dunia usaha gitu, perusahaan undang, itu dibayar kan, kalau dulu kan tidak ada begituan Ros. Nanti gratifikasi. Ya, jadi sekarang ini kan jadi memberikan dampak yang luar biasa. Nah, hasilnya tentu kita bisa pakai untuk bantu nelayan, untuk penghijauan, untuk beach clean up, dan semuanya. Jadi, saya pikir rolling ekonomi tadi kan, kalau kita lihat slide-nya Google, dari yang tadinya konten kreator sendiri, cuma selfie-selfie sendiri, lalu dia naik hire photographer. Nanti untuk kontennya, dia mungkin perlu barang makanan, barang produksi, juga membantu UMKM lainnya. Saya pikir, it's a good thing gitu, untuk sharing menjadikan itu putaran business, new business untuk everybody. Dan semua punya kesempatan sama, dengan gadget, you bisa menjadi YouTuber, and you bisa menjadi pegawai untuk dirinya sendiri, pengusaha kan itu namanya. Sebelum saya tutup, saya mau minta, bagaimana kan sebenarnya kekuatan besar? Bu Susi kekuatan yang besar sebagai seorang influencer di social media, di platform digital, Mas Wali juga gitu, Mbak Putri juga begitu, Mas Gubernur juga begitu. Bisa enggak, ada ide enggak, supaya kekuatan ini bisa berkolaborasi menjadi kekuatan global yang besar? Pasti bisa. Idenya gimana? Ada masukan enggak, Bu Susi? Harus digarap, misalnya konsepnya ini lingkungan, konsepnya sosial, konsepnya entertainment. Nah itu dikolaborasi antar sesama konten kreator entertainment, 10, 15, 20 itu jauh lebih banyak followernya. Aku tahu sendiri dari misalnya, kalau kita lihat Pavarotti, yang Pavarotti-nya sendiri enggak terlalu banyak, tapi yang dia menyanyi bersama Stephen, bersama Bon Jovi, bersama apa, yang mendengarkan itu jauh lebih banyak, karena you pull different taste, different viewer, different audience menjadi satu, jadi bigger kan. Kalau itu-itu aja juga kadang-kadang bosan kan. Saya lihat dari musikus-musikus itu yang berkolaborasi, misalnya duet atau trio, itu jauh lebih banyak viewernya daripada yang single, solo, single. Jadi Ibu menawarkan gas-gasan adanya klaster ya, entertainment dan lain sebagainya. Mas Wali? Birokrasi atau POI negeri itu kan dilatih untuk taat aturan, ikut regulasi, dan spending money. Padahal kita punya konangan dan punya anggaran besar. Sayang kalau kemudian enggak membuka ruang-ruang kreasi. Jadi menurut saya hari ini harus collab antara ASN, birokrasi dengan para konten kreator. Kepala dinas itu enggak ngerti apa yang kita ngomongin sekarang, seperti itu. Padahal kan banyak hidden jam kita, banyak hal-hal yang tersembunyi, yang bisa diekspos kita. Itu harus digabungin jadi satu. Seperti contoh, saya setiap tahun selalu buat pertanggung jawaban Wali Kota dalam bentuk video singkat di Youtube. Dua, tiga menit. Orang tahu semuanya, dibanding kemudian harus nge-print, memperbanyak, textbook ataupun di-downloadkan susah. Orang jadi tahu semua. Jadi kolaborasi lah kata kuncinya menurut saya. Mbak Putri? Kalau di CXO, kita itu nge-treat program-program kita itu seperti IP, jadi intellectual property. Jadi kita memikirkan betul gimana caranya IP-IP kita ini, program-program kita ini bisa sustainable dan dampak atau impact terasa. Nah dengan cara apa? Dengan cara setiap IP yang kita punya, kita selalu berkolaborasi, kita gak parah sendirian. Jadi kita ada berkolaborasi sama Deddy sama Radit, kita ada berkolaborasi sama Venture Capital, kita bikin the first ever investment show. Dimana kita mengundang woman entrepreneur, hanya woman entrepreneur untuk pitching ide mereka, terus mendapatkan funding langsung. Jadi itu semua IP-IP kita yang ada di Youtube, yang kita semua IP-nya gak ada yang gak partner, semuanya berkolaborasi. Karena tadi Bu Susi bilang, dengan berkolaborasi sama-sama reach-nya jadi lebih banyak sebenarnya. Engagement-nya juga jadi lebih banyak, dampaknya insya Allah juga lebih banyak. Nah sama yang kedua, mungkin yang paling penting adalah creator-nya sendiri sih, Mbak Rosi. Karena sekarang creator tuh banyak banget. Tapi creator yang punya akses yang sama-sama di kota-kota besar kan gak banyak. Mereka gak tau loh, IP itu sebenarnya penting. Mereka kan belum tau banget soal haki. Mereka belum tau soal gimana caranya bisa memproduce quality content yang sustainable, biar gak naik sekali, abis itu tiba-tiba jadi tadi yang Bu Susi bilang, udah selesai. Jadinya nantinya pendapatan mereka dan segala macamnya juga jadi gak sustainable gitu. Jadi penting banget memang untuk kayak tadi itu sumber daya manusia atau creator-creatornya ini dilihat, diperhatikan dan banyak yang punya privilege harus banyak berkolaborasi untuk membantu dan make sure bahwa semua creator punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk belajar yang sama, dan punya right atas tadi itu karyanya sendiri. Itu penting sih, untuk memastikan bahwa kreasi dia, karya cipta dia, dia juga mendapat imbalan yang sepadan. Betul, mereka punya hak atas karya mereka sendiri. Gak hanya melulu tentang ngejar program etik misalnya, tapi mereka tahu bahwa hasil karya mereka yang otentik itu mendapat penghargaan yang layak. Terakhir, Mas Gubernur. Iya, sebenarnya kalau saya ide dimunculkan, di upload setelah itu, itu jadi meeting point. Karena apa? Setelah itu orang banyak bertanya, itu di mana, itu bagaimana. Nah, saya punya tim yang kemudian kita tindak lanjuti, handle dulu. Minta nomer teleponnya, di mana dia. Iya, sehingga istilah zaman, zamannya Bu Susi zaman dulu gitu ya, waktu Bu Susi masih muda, kopi darat gitu loh. Kopi darat, terus kemudian. Kenapa harus diungkit masih muda? Enggak, masa lalu. Itu gak sensitif gender, kalau dalam hal ini aku akan belain. Enggak. Kenapa kalau perempuan zaman itu dibilang masih muda, itu gak sensitif gender? Gak ada, ya Mas Bima juga gitu kan, dulu waktu masih muda juga gitu kok. Yaudah, Bu Susi dan Mas Bima. Lebih kelihatan yang tua yang mana? Salah dong yang putih. Iya, gila apa ini sebenarnya putih, dia merah. Ini aku mau jawab, enggak. Terus kemudian. Setelah jadi meeting point, biasanya ada kawan-kawan tim saya, tim kecil handle dulu, terus kita menjodohkan mereka. Nah pada saat penjodohan, biasanya dia akan bertanya. Jadi contohnya Bu Susi apa, UKM ya. Saya punya namanya Lapak Ganjar. Itu awalnya dulu, hanya karena pandemi mereka gak bisa jualan, kalau jualan diusir Satpol PP kan gitu. Akhirnya udah jualan. Satpol PP do a support. Saya dong, saya jelas gitu. Nah terus kemudian, akhirnya pindah dong jualan ke sini. Mbak, setelah itu kita training, ketemu dengan marketplace, kita ketemu di Latte, akses permodalan, ketemu. Eh, mereka akhirnya jualan. Pak Ganjar, saya jualannya naik 300 persen. Saya naik 130 persen. Saya datangi, saya jadikan narasumber, menjadi kisah inspiratif. Dan itu tidak pernah berhenti, melingkar terus seperti ini. Gitu lah. Oke. Jadi memang satu pesan penting aja buat seluruh konten creator. Mas Dima, supaya apa? Inspiratif. Inspiratif. Mbak Putri? Authentic. Be authentic. Be authentic. Kreatif, inovatif. Itu aja. Kreatif, inovatif. Bu Susi? Untuk saya, ya yang paling penting sharing itu juga harus ada social responsibility. Jangan sampai kita sharing konten-konten yang tidak berkualitas dan justru discreasing sesuatu yang tidak baik. Betul. Karena bagaimanapun juga, kenyamanan, kebaikan, appropriateness daripada sosial itu juga sangat penting. Jadi ini saya juga pesan untuk konten-konten creator, kadang-kadang saya lihat kadang-kadang ya itu satu sisi malesnya nonton di Youtube itu kadang-kadang kalau yang muncul itu yang pop up itu hal-hal yang apa, ya norak gitu lah. Kadang-kadang juga kok kelewatan banget. Nah mungkin di sini saya pesankan ya untuk para konten creator untuk lebih selain inspiratif, komunikatif, edukatif juga, always with you responsibility tentang you are a part of social community yang mana Anda juga punya responsibility, obligation to be well and blended to the society di mana you are making your content and you take the audience itu appropriately. Itu benar-benar menutup seluruh perbincangan kita Bu Susi karena betul Pak Ganjar sudah bilang inovasi, kreatif itu bagian dari universal yang kita tahu bahwa kalau nggak kreatif, kalau nggak inovatif gimana mau maju. Inspiring, betul sekali kita banyak butuh hal-hal yang bersifat inspiring. Mbak Putri juga melihat soal authenticity, kenapa kita selalu lihat kalau di social media itu yang nyentrik-nyentrik, yang nyeleneh-nyeleneh atau yang menjadi diri sendiri nggak dibuat-buat itu selalu bisa cepat mencuri perhatian, memang being authentic, be yourself itu salah satu kunci bagaimana orang akan selalu mengejar konten yang diberikan. Tapi memang itu harus ditutup semua dengan satu kata, bertanggung jawab. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Mbak Putri Tanjung, Wali Kota Bogor Mas Bimaria dan Ibu Susi Pujastuti. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.